Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas kembali temperatur kontrol suhu ini karena ada yang meminta untuk di aplikasikan sebagai pendingin Headsink yang meminta untuk krik Oke jadi ini kalau beli kalian ketiknya XHW 1209 dan harganya macam-macam cari yang termurah saya dapat yang termurah sekitar Rp23.000 saya rada lupa jadi jangan sampai salah ada yang harganya sampai Rp100.000 dari saja yang termurah sama saja Oke akan saya aplikasikan untuk sebagai mengaktifkan kipas karena ini 12 volt jadi saya mengaktifkan kipas 12 volt saja sebetulnya ini yang diciptakan saya rasa untuk keperluan pada kendaraan bermotor jadi tinggal pasang Oke kita saya rapikan saja dahulu Oh sebelumnya kita lihat dahulu jadi pin relay K0 K1 posisinya putus jadi bila relay on maka K0 K1 nyambung dan ini LED indikator bahwa relay aktif atau K0 K1 nyambung dan ini VCC Oke saya coba pasang Oke akan saya urutkan kalian lihat ini ground ini VCC ground kalian gabung saja dengan negatif kipas ini merupakan negatif input kemudian yang VCC VCC input kalian perhatikan ini kalian masukkan ke ke K1 saja karena untuk mengaktifkan kipas kita ambil positifnya jadi K1 saya beri positif kemudian positif kipas kalian hubungkan ke K0 kemudian k0 nya ke positif kipas ya seperti ini saja saya ulang ini negatif input gabung dengan negatif kipas kemudian ini positif input positif input masuk ke K1 kemudian K0 nya ke positif kipas paham ya bro kemudian misalkan ini head sink yang kalian ingin pasang pendingin kalian pasang sensornya pada head sink kalau bisa kalian lem besi seperti ini kebetulan pas lebih-lebih bagus lagi kalian lem besi kemudian oke sudah saya letakkan disini saja agar kena kipas sudah sebelumnya kita lihat dahulu cara setting modul ini kalian perhatikan kemudian saya beri jatuh 12 volt oke ini negatifnya kipas sudah on biarkan saja ini suhu keadaan sekarang oke untuk set modul ini kalian tidak usah ragu-ragu saya set ke pabrik saja dahulu caranya kalian tekan plus dan negatif secara bersamaan sedikit lebih lama saya tekan ya ini sudah settingan pabrik set defaultnya kemudian untuk men-setnya kalian tekan set kemudian misal saya set di 40 saja jadi untuk settingnya bisa kalian setting pelajari sendiri di rumah ini saya hanya contoh saja agar mudah tidak terlalu sulit untuk dipahami sudah 40 ingat ini contoh di mkan save otomatis kipas sudah mati oke kemudian kita lihat set panelnya kita tekan set sedikit lama sorry ini C ini H kalian perhatikan kita pilih di C atau kita pilih di H dahulu kalian lihat bedanya kita diamkan otomatis kipas akan menyala jadi kalian pahami saja apakah ini sebagai pendingin atau pemanas ini tadi kita set di H kemudian kita kembalikan ke C caranya tekan set sedikit lama kemudian masuk ke panel ini sudah otomatis saya ulang oke kemudian H ini kita kita tekan sedikit lama H kita pindah ke C kalian lihat bedanya diamkan oke sudah kita lihat hasil setannya tadi 40 kemudian saya coba panaskan ini saya berfungsikan sebagai pendingin atau cooling kalian lihat saya panaskan saya panaskan kenapa 42 kipas baru on bisa kalian lihat settingannya jadi kalian pelajari set default pabriknya kita tunggu pada suhu berapa dia akan off tadi pada suhu 42 kita lihat off-off nya ya pada suhu 40 jadi jangan dalam setting kalian coba-coba saja untuk memahaminya nanti akan paham sendiri tapi kira-kira seperti ini tidak ada yang masalah jadi jangan ragu-ragu oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh